Dari Kementerian Agama Republik Indonesia itu memberikan penghargaan atau award kepada Kabupaten Kudus menjadi sebuah kabupaten menjadi percontohan di tingkat Jawa Tengah. Jadi satu-satunya kabupaten yang mewakili Jawa Tengah untuk percontohan kampung negasi beragama di Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi SK-nya sudah ada, insya Allah hari ini adalah peresmian dan penyerahan SK dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh kantor wilayah Republik Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mungkin pemilihan untuk sebagai Kampung Madrid di sini apa Pak? Jadi untuk penentuan prokotip itu adalah awalnya kami kan punya, namanya admin kampung moderasi beragama di seluruh Jawa Tenggara, di seluruh Mota. Kemudian kami berkoordinasi dengan mereka, setelah dilakukan perintisan dan pengembangan, kira-kira siapa yang kampung mana yang siap untuk dilakukan sebagai prokotip. Dari beberapa admin itu, yang restful itu dari sini, dari Kambing Tarang, dari Kabupaten Kutus, admin KMP Kabupaten Kutus, yang menyatakan siap untuk dijadikan prokotip. Saya bilang bagaimana kegiatan masyarakatnya, kegiatan masyarakatnya berbicara dengan baik, katanya di sini bermaksud yang baik, dan juga orang belum survei. Nah, memang ada indikator-indikatornya untuk menentukan, tetapi karena ini baru awal, dan yang siap adalah baru dari desa Tanju Karang ini, akhirnya kami minta untuk berkoordinasi lintas sektoral, baik itu di tingkat desa, kecamatan, maupun di Kabupaten. Jadi, dengan pemenatnya, dengan kepala desanya, dengan sahabatnya, dilakukan koordinasi, yang saat itu saya minta tolunya ke Mas Hana, tolum dikoordinasikan ke sana. Dan salah satu pertimbangan lainnya adalah, karena di sini ada seorang penulis ya, di kutuk ini, terkait dengan demokrasi beragama, yaitu Mas Hana itu. Sebetulnya ada di Semarang, tempat yang potensial untuk digunakan sebagai prokotip, tapi di Semarang itu sudah terlalu tenar dia, kegiatannya sudah bagus lah. Tapi dia juga tidak menyatakan kesiapan, jadi saya juga tidak mau, daripada sifatnya top-down, dipaksakan, lebih baik saya ingin yang dari bottom-up. Jadi memang, masyarakat lah, walaupun memang mungkin tidak sebagus yang di Semarang, tapi mudah-mudahan ini bisa akan lebih bagus dari Semarang, karena ada praserta masyarakat. Nah, apalagi saya dengar tadi, kepala desanya juga mau bikin sebuah kawasan yang akan dijadikan sebagai lokasi kampung moderasi beragama. Di hari ini, kalau kawasan ini adalah kegiatan peresmian lokasi prototip kampung moderasi beragama, bahwa itu adalah kegiatan di mana dari Kementerian Agama Republik Indonesia itu memberikan penghargaan atau award kepada Kabupaten Kudus, menjadi sebuah kabupaten menjadi percontohan di tingkat Jawa Tengah. Jadi satu-satunya kabupaten yang mewakili Jawa Tengah untuk percontohan kampung moderasi beragama di Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi SK-nya sudah ada, insya Allah hari ini adalah peresmian dan penyerahan SK dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang diwakili oleh kantor wilayah prototip Jawa Tengah. Kalau kegiatan ini sebenarnya tujuannya seperti apa, dan nanti konkretnya kayak gimana? Kalau insya Allah setelah pasca penetapan lokasi prototip di Kementerian Agama Republik Indonesia ini, insya Allah selanjutnya nanti kita akan membuat sebuah kampung moderasi beragama, insya Allah di Kepasatan Junkarang tepatnya di RW 6, di situ ada lokasi tanah sekitar 6.000, 7.000 meter persegi, insya Allah nanti akan kita buat sebuah gedung pertemuan yang bisa digunakan untuk semua agama. Dari mulai agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Penghucu, dan alat kepercayaan. Kemudiannya insya Allah kita mulai, mudah-mudahan bisa terrelakses di tahun 2024 ini. Vokasinya itu berarti milik desa atau dua? Vokasinya itu awalnya adalah milik bondo kepad desa. Tapi insya Allah nanti ketika pasca rapat, disepakati, akan kita alihkan menjadi bondo desa. Sejujurnya adalah bengkok kepala desa, yang insya Allah nanti kalau kita sudah setuju di pemerapat internal, yang dikatakan insya Allah di awal November kita rapat, insya Allah nanti akan dirugah menjadi bondo desa. Dan nanti kalau ada penghasilan bisa dibuat desa. Karena insya Allah nanti biasanya adalah tempat pertemuan di mana ada bangunan situs atau naikkan makhluk sebuah agama, di semua agama, di semua agama dan menjadi tempat perwisata. Dan rencananya nanti ada semacam petik buah di lokasi tersebut. Nanti sebuahnya entah buah buah atau semangka, apa-apa nanti ada perasakan di lokasi tersebut. Nah, di kampung tersebut ada situs agama apa saja? Kalau situs agama yang kita bangun, rencananya ada dari malai Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, penghujudan, dan orang-orang berada.